Halo guys, David disini dan ini adalah Samsung Galaxy S7 Edge. Sejak awal, saya nggak punya niat untuk selalu menggunakan HP ini. Tapi nggak ada salahnya kan, sekali-sekali nyobain HP yang katanya saat ini paling canggih dan tentunya mahal. Saya menggunakan HP ini selama 10 hari dan ini adalah kesan saya soal S7 Edge, yang bisa saya dapatkan karena bantuan sponsor bernama AdPramadhan01. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu unboxingnya yang cukup basah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Ayo kita mulai review ini dengan melihat spesifikasinya. Di Indonesia, kita akan mendapatkan prosesor 8890 8 inti alias octa-core. Kata orang Samsung Indonesia yang saya baca dari Kompas, pengalaman menggunakan prosesor ini dijamin sama dengan Snapdragon 820. Jadi nggak usah khawatir. Buat yang nggak percaya, boleh menyumbangin S7 yang pakai Snapdragon kesini, nanti saya buatkan videonya. GPU HP ini menggunakan Adreno 530, RAM-nya 4GB, memori internal 32GB yang secara teori bisa diperluas dengan microSD hingga 200GB. Ya, secara teori. Karena untuk prakteknya, microSD 200GB harganya harganya 1,5 juta lebih. Jadi saya rasa kurang diminati. Bahkan buat Anda yang harus menggunakan dual SIM, kartu microSD tidak bisa dipakai, karena sistem slot kartunya yang hybrid. Buat nilai estetika, slot itu bagus karena mengurangi jumlah lubang, tapi mengurangi manfaat karena pilihan kita jadi terbatas. Lanjut ke spesifikasi. Baterai-nya 3600 mAh yang bisa melalui pemakaian dalam 1 hari dengan nyaman, namun tidak pernah bertahan untuk 2 hari. Sisa baterai HP ini pada malam hari biasanya tinggal 20-40% untuk pemakaian manusia biasa. Sensornya juga cukup lengkap, dari fingerprint yang sangat cepat sampai ke sensor denyut jantung yang nggak ada gunanya buat saya. Kamera depannya 5MP, dan tentu saja kamera belakang dengan resolusi 12MP yang jadi pemeran utama di HP ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Meskipun sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 4 sebagai kaca pelindung di bagian depan dan belakangnya, hal itu tetap tidak menjamin kalau kacanya akan tahan gores. Selain itu, HP ini licin banget. Dan jika sembarangan diletakkan, akan mudah meluncur ke bawah dan hasilnya sudah ada titik dan kecil di HP ini. Nah, saya memang ceroboh. Sidik jari juga mudah menempel di belakangnya, walaupun saya sering lupa dan nggak jadi masalah asal bukan lecet. Buat yang ingin memastikan HPnya tetap mulus dan bebas sidik jari, disarankan untuk memakai casing walaupun penampilannya akan nggak sebagus aslinya. Casing yang bagus juga membuat genggaman kita di HP ini jadi lebih mantap. S7 Edge menggunakan layar 5,5 inci dengan resolusi Quad HD berpanel Super AMOLED, yang tentu saja melengkung di sisinya. Untuk urusan penampilan, HP ini tentunya memberikan kesan yang berbeda, karena desain seperti Edge belum ditiru oleh pesaing. Bahkan versi KW-nya belum ada. Kalau ada, tolong kasih tau di kolom komentar ya, saya kayaknya minat untuk review. Karena belum ada HP Edge yang murah, secara otomatis orang yang menggunakan HP ini akan kelihatan kaya. Aspek ini tidak bisa dianggap remeh loh, karena zaman sekarang, HP juga berfungsi sebagai ajang gengsi, sama seperti jam tangan dan mobil. Layar yang melengkung ini nggak cuma buat gengsi doang. Fungsinya cukup banyak seperti shortcut ke aplikasi yang kita pilih, kontak yang sering kita hubungi, yahoo news, skor bola, informasi cuaca, dan lain-lain yang keren banget. Layar Ace ini juga bisa digunakan untuk memberi tau notifikasi keren jika HP ini kita balikan. Tidak hanya fitur di Edge, Samsung juga memberikan fitur Always On Display yang akan menyajikan informasi jam, kalender, atau gambar jika layar HP ini kita matikan. Selain itu, ada juga fitur Night Clock yang cocok untuk digunakan dalam keadaan gelap. Namun, fitur ini menonaktifkan Always On Display. Soal baterai yang lebih cepat habis, kayaknya tidak perlu khawatir karena fitur ini memanfaatkan panel Super AMOLED, yang cuma menghidupkan bagian layar yang diperlukan. Jadi, paling-paling cuma makan 5-10% lebih banyak dalam sehari. Soal performa sih, nggak perlu diragukan lagi. Ini adalah HP yang sangat kencang. Terakhir kali saya pakai HP sekencang ini bisa ditemui di Infinix Zero 2. Saya nggak tahu mau ngebahas apa soal performanya karena memang sama sekali nggak ada masalah. Kayaknya satu kali nge-lag sebentar dalam kurun waktu 10 hari cuma kebetulan doang. Game seperti Lara Croft Go tidak hanya bisa dijalankan dengan baik, namun loadingnya juga cepat. Jadi, untuk urusan performa sih udah nggak ada celadeh. S7 Edge sudah menggunakan Android 6.0 Marshmallow, sehingga fitur seperti Google Now On Tab sudah bisa digunakan di sini. Hal lain yang menurut saya sangat bermanfaat adalah fitur untuk mengambil screenshot yang lebih panjang dari apa yang ditampilkan di layar. Saya nggak tahu fitur ini dari Marshmallow atau Samsung, tapi tetap bagus. Untuk fitur dari Samsung, di HP ini ada aplikasi keren bernama Game Launcher. Fungsinya beragam, kita bisa menonaktifkan semua notifikasi yang masuk ke HP kita saat kita bermain game. Hal ini sangat penting karena saya pernah dimarahin teman saat menelpon dia yang sedang bermain Vainglory. Dan, dia kalah karena terganggu saat sedang luar penentuan. Buat saya sih itu lucu, tapi tentunya nggak buat dia dong. Ada juga fitur-fitur berguna lainnya seperti menonaktifkan tombol menu, mengambil screenshot, dan merekam jalannya game. Sekarang kita ke menu utama, kameranya. Bagian yang satu ini memang menjadi pembahasan penting karena beberapa perubahan dari pendahulunya. Seperti jumlah megapiksel yang diturunkan, tapi lebih efektif, fisiknya yang nggak lagi menonjol, dan tentu saja fokusnya. Untuk hal yang satu ini, saya sangat kagum. Fokusnya kencang gila. Semua orang yang minjem HP ini pasti langsung buka kameranya dan nyoba fokusnya. Fokusnya bukan main, tapi ya malah sering digunakan buat main-main karena memang keren. Cuma kalau udah ngomongin kualitas gambar, nggak sekeren itu sih. Resolusi jelas bukan segalanya. Tapi tentu ada pengaruhnya ke tingkat ketajaman terutama jika kita zoom. Mungkin di Galaxy S8 nanti, Samsung bakal nambahin jumlah megapikselnya biar lebih tajam lagi. Untuk aspek yang lain seperti warna dan dynamic range sudah oke dan sesuai harapan. Yang cukup keren adalah performa lowlightnya yang sudah menggunakan bukaan f1.7, walaupun pastinya masih ada noise. Kesimpulan buat kamera HP ini, hasil tangkapannya memang saya akui sudah oke banget. Bahkan salah satu yang terbaik saat ini. Tapi sebagai mantan pengguna Note 4, saya nggak merasakan adanya perkembangan yang jauh, kecuali kecepatan fokusnya. Untuk kamera depan juga bagus walaupun nggak wow. Oke, kayaknya ini HP yang keren banget. Apakah nggak ada kelemahannya? Tentu ada. Kelemahan S7H yang paling mengganggu adalah speakernya. Posisi yang ada di bawah membuat speaker yang kecil ini mudah sekali ketutupan jari tangan saat digunakan dalam mode landscape. Kualitas suara juga nggak bisa dibilang bagus, cuma kencang doang. Saya lebih suka jika speakernya ditaruh di depan seperti Sony Xperia Z. Speaker yang ditaruh di depan adalah posisi speaker yang paling bagus, tapi masih sangat sedikit HP yang menerapkannya. Kesimpulannya, saya merekomendasikan Samsung Galaxy S7H jika Anda memang tertarik untuk membelinya. Alasannya gampang. Desainnya unik, dan ada fungsi-fungsi yang tidak bisa ditemui di HP lain. Performa yang tidak usah diragukan lagi, nilai gengsi, dan terutama kameranya yang keren banget. Kelemahan seperti penempatan dan kualitas speakernya memang tidak maksimal. Tapi ya masih bisa diterima lah. Sekarang masalahnya, apakah Anda butuh HP seperti ini? Buat saya nggak. Saya sudah cukup dengan HP mini seperti Galaxy A3 2016. Karena selain bentuknya pas, fitur-fiturnya juga sudah cukup buat saya. Yang agak disayangkan ya cuma kameranya saja sih, nggak sebagus S7, tentu saja. Kalau ada HP dengan kamera sebagus S7 di bodi A3, itu adalah HP yang sempurna buat saya. Demikian review untuk Samsung Galaxy S7H. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo! Terima kasih sudah menonton!